Konsep konten terbaru channel perkoratunya yaitu Buil Squad atau membangun squad berdasarkan budget atau dana Oke, saya tuh pernah bikin ini tuh polling di komunitas Ternyata kebanyakan itu di bawah 1M untuk value teamnya tuh ya Jadi Oh ya sih, bagi teman-teman yang mau top up game yang pasnya legal, aman, dan terpercaya Langsung aja menuju ke www.sunscapegamingsoft.com Jadi disitu tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Playstore Yang pastinya ada Viva Mobile Caranya sangat mudah, teman-teman langsung aja kalian klik Misal Viva Mobile Langsung aja kalian pilih metode login misal Facebook Terus pilih nominal top up misal 12k Viva Point Disitu langsung aja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri Disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 Terus kalian masukkan nomor WA teman-teman Terus langsung aja beli sekarang Sangat mudah ya Atau teman-teman langsung saja lewat WA Itu juga sancet-sancet Langsung aja kalian WA ke nomor ini Nah itu langsung sancet-sancet Atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram Nah itu ke atsunscapegamingsoft Disitu sudah banyak sekali testimoni Dan juga banner-banner top up game-game mobile Oke langsung aja kalian top up ke sancet Yang misal langsung aja kita menunjukkan video Oke Jauh Oke hello saudara-saudara Berjumpa di channel Perkorodonya Hey apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan Dan ya Pada video kali ini disini kita bermain Viva 22 Mobile Global Versi lagi jadu konten Kali ini Konsep konten terbaru channel Perkorodonya Yaitu build squad Atau membangun squad berdasarkan budget Atau dana coy Oke Saya itu pernah bikin ini coy Polling di komunitas Ternyata kebanyakan itu Di bawah 1M untuk value teamnya tuh Jadi disini kita akan coba buat Yang pertama itu kita bikin Di bawah 1M terlebih dahulu coy Tapi nanti tenang aja Ada yang di bawah 500 juta 300 juta dan lain sebagainya Bahkan bisa di bawah 2M Nah itu coy Disini kita akan build squad Full 11 pemain terbaik coy Nah ini menurut Perkorodonya ya coy Menurut Perkorodonya Jadi Pemain-pemain ini tuh Pilihan saya sendiri coy Jadi bukan pilihan orang Nah ini pilihan saya Jadi misal teman-teman mau build squad Kalau saya coy Kalau saya akan build squad seperti ini Oke Daripada menunggu terlalu lama Langsung kita menuju ke Viva Render saja Untuk build sekuat coy Build sekuat ya Oke ini dia Nah Kita sudah masuk disini coy Di VivaRender.com Nah ini dia coy Saya sudah setting ke formasi 433 holding Jadi ini request Kebanyakan itu formasi 433 holding Jadi saya bikin yang 433 holding terlebih dahulu Tenang aja nanti teman-teman bisa request coy Misal punya dana berapa mobil sekuat Insya Allah saya akan buatkan Insya Allah coy Nanti Yang terbanyak lah coy Yang terbanyak ya Oke Yang pertama Kita mulai dari goalkeeper terlebih dahulu Goalkeeper terlebih dahulu Saya sudah memantau beberapa pemain coy Ini dia Langsung saja Goalkeeper Saya akan memilih Saya akan memilih ini hasil sharingan coy Hasil sharingan Hasil filtering ya Chesney Nah saya GK akan memilih seorang Chesney Ini dia ya Chesney Kenapa bang memilih Chesney OVRnya kan kecil Iya sih Bener OVRnya kecil Tapi teman-teman pasti tau Gameplaynya Chesney itu di luar nalar Walaupun OVRnya kecil Saya pasti gameplay Tapi gameplaynya Kita cari gameplay Kalau keeper kita cari gameplay aja Khususnya teman-teman yang main head to head Atau satu lawan satu Cari gameplay aja keeper coy Setelahnya ini 90% AI yang gerain Kecerdasan buatannya Yang gerain coy Jadi kita sesuaikan keeper yang bagus-bagus aja Yang AI nya bagus-bagus aja coy Gak usah memandang OVR-OVR lah ya Tapi kalau teman-teman main Vs attack Manager mode Monggo Ini khusus yang head to head aja A2H coy Oke Teranjutnya Untuk duet center backnya Saya disini mengandalkan Back yang saya ini luar biasa Walaupun OVR kecil Yang gak kecil sekarang coy Ini masih tergolong besar ya Yaitu William Saliba Bula-bula atas bagus Bula-bula bawahnya galak juga Sering banget nyetak goal Dari segi corner Dan sering juga Dia tuh nyelamatkan bula-bula atas William Saliba Sangat-sangat worded ya Yang kedua Saya ambil seorang Lakroang Saya percayakan pada Lakroang cuy Lakroang cuy Lakroang ini masih meta banget ya Larinya kenceng Tingginya mantap cuy Tingginya berapa cuy Tingginya itu 1,9 Sudulanya juga bagus banget Dan ini ngeling sama si Saliba Enak banget cuy Sama-sama Perancis ya Ngeri sih Bentar cuy Ini ternyata saya pilih yang untradable ya Bentar Saya ganti cuy Bentar cuy Bentar cuy Saya cari yang Yang tradable aja Biar kelihatan dananya ya Biar kelihatan dananya Kok salah cuy Bentar Astaga Nggak kelihatan soalnya pas disini cuy Nah kan Ini chestnya saya ganti juga cuy Ini per sekarang cuy Per sekarang Jadi Nggak tahu besok itu akan ada kenaikan atau tidak Semoga aja Naik turunnya itu nggak terlalu banyak cuy Cessnya tulisannya gimana cuy Nggak susah ya Cessnya Ini SZC Oke kita pilih yang Waduh Sorry Ini yang bikin agak lama sih Kayak gini ya Nah ada dananya sekarang Ada dananya ya Oke selanjutnya Untuk fullbacknya Disini saya percayakan untuk LB Saya akan menggunakan Seorang LB LB-nya itu Robertson Ini back badak Staminanya ngeri cuy Kumpan crossingnya juga bagus banget Atau kumpan silangnya cuy Robertson Mana-mana Robertson Ini dia Nah Untuk LB-nya Saya percayakan pada Cuadrado cuy Cuadrado Ini gacor cuy Cuadrado cuy Keluarinya kenceng banget Pesnya mantep buat ngejar-ngejar Dan device-nya juga bagus cuy Cuadrado ya Waduh mantap sekali Cuadrado Selanjutnya Untuk CDM nya Disini saya akan percayakan Kepada Ronald Koeman Waduh Saya sendiri masih Senang banget Pakai Ronald Koeman Dia tuh kakinya 5x5 Sudnya kenceng cuy Bisa lenceng juga Mantep ini Ronald Koeman ini cuy Gimpennya bagus banget ya Oke Selanjutnya untuk Due CM Due CM Saya pilih yang terbaik Due CM Saya pilih yang terbaik Di harga segitu Yaitu Root Gullit Root Gullit Yang 111 Dan juga Michael Balak Ini sih Due tengahnya Sudah perfect banget cuy Due tengahnya Sudah perfect banget ya Ini ya Root Gullit Dan Michael Balak Oke Selanjutnya untuk Wingernya Winger LW nya cuy Saya percayakan kepada Seorang Rafael Leao TOTS Ini masih Bagus banget cuy Gimpennya masih Bagus banget Rafael Leao TOTS Nah ini cuy Masih ngeri banget Kaki 5x5 ya Eh bentar cuy Yang TOTS itu 5x5 Staminanya bagus Bisa lain cian cuy Ngeri Untuk RW nya Ini Masih termasuk Base SRB Yaitu seorang Rapi nya Ini atasnya Serem-serem semuanya ya Atasnya Serem-serem semuanya Oh iya Salah cuy Atasnya Serem-serem semuanya cuy Nah Ini dia Dan Yang terakhir Strikernya Ini ada Strikernya Strikernya terbaik sih Dengan Badget segitu Biar bisa Ngefullin satu tim Gak lain Gak bukan Yaitu seorang Endelan saya Yaitu Erling Menurut Alan TOTS Ini dia Squad Terbaik Menurut Perkorodonya Dengan value Di bawah 1M Atau 1M Mantap Menurut teman-teman Bagaimana Kalau menurut saya Ini jurah terbaik Gak bisa Di Apa ya Nyang lagi Bingung Saya mau ganti Siapa lagi Oke Daripada teman-teman Bingung Bang Beneran Gak sih Bang Wheel 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 Team Ini Dananya Segitu Saya sudah Hitung Di Excel Tenang aja Saya sudah Hitung Di Excel Di Tanggal Ini Tanggal 16 Bulan Juli Jam 2 Jam 2 Lebih 26 Gak tahu Nanti Naik turunnya Gak tahu Naik turunnya Mungkin naik turunnya Nanti Dikit Jadi Teman-teman Masih bisa Belanja Oke Ini dia Saya perlihatkan Untuk Excel Saya perlihatkan Untuk Excel Oke Ini dia Perhitungannya Untuk Haaland Dengan harga Ini Di market 293 Terus Robetson 45 Juta 300 Terus Chesney 34.400 Quadrado 42.200 William Saliba 103 juta Lacroix 57.800 Ronald Cumin 41.200 Terus Ruth Gullit 148 juta Terus Michael Ballack 69.100 Terus Rapi 84.600 Dan yang ter Rafael Leau 64.500 Di sini Masih saya Bikin Dikit lah Jadi teman-teman Nanti Kalau ada Kenaikan harga Masih aman lah Di 983 juta Ini Menurut saya Skuat terbaik lah Menurut saya Tapi Gak tau lah Menurut saya sih ini The best Dengan sekuat ini sih Masih bisa Nge-usaha Cd Mungkin bisa Viva Champ 3 Viva Champ 2 Bahkan Kalau teman-teman jago Bisa Viva Champ 1 Dengan sekuat ini Nah ini Skuatnya itu Sudah Menurut saya Bagus Lini tengahnya Sudah perfect Lini depannya Sudah meta Semuanya Cdm nya bagus Backback nya CBCB nya itu Meta juga LBRB nya juga bagus Keeper nya juga Meta Menurut saya ini Squad yang Menurut saya Bagus banget Dengan Di Dana Atau value Budget 1M Menurut saya Jadi kalau teman-teman Cocok dengan Squad Ini Silahkan Buil Silahkan Buil Dan rasakan Kegegian mereka Rasakan Kegegian Mereka Nah untuk yang Bang Super Sup nya Biar Gimana Ini kan Starting Layup nya Kalau ditambah Super Sup Yang Mending cari Sup Sup Untradable Untradable Pasti banyak Seperti Alwarian Terus Michael Owen Almiron Nah kan Banyak Squad Pemain-pemain Untradable Bisa teman-teman Pakai juga Buat Pemain cadangan Atau Lapis Keduanya Oke Yang mungkin Itu aja Konten terbaru Dari channel Perkara Buil Sekuat Budget Sesuai Budget Sesuai Budget Atau Dana Oke Kalau teman-teman Suka Konsep Konten Seperti Ini Langsung Saya Komen Bang Bikin Lagi Bikin Lagi Bikin Lagi Insya Allah Saya akan Bikinin Lagi Dengan Harga Tertentu Tergantung Nanti Komen An Terbanyak Misal Di bawah 2M Atau Di bawah 500 Juta 300 Juta Dan Lain Sebagainya Silahkan Komen Saja Dan Jangan lupa Like Yang Banyak Biar saya Lebih Semangat Lagi Oke Ya Jangan lupa Jangan lupa Video Kali ini Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Apakah Teman-teman Tidak Ketika Bukim Keren Serang Serang Perkara Tanya Juj Mantap Sampai 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 Sampai